bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ya sekarang kita modeling si ini ya apa namanya struktur bangunan industri kerennya ya oke kita ke sini dulu ya pedestal dulu nah untuk pedestal kita buat disini untuk yang 400-700 kita buat disini ya 400-700 dia depan belakang oke terus yang satu lagi untuk yang 800-600 ini kita rotasi dulu 90s nggak usah ya tidak usah dirotasi ya oke 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 kita terus ke slope-nya ya ke bawah yang untuk slope disini dipake slope-nya 20-30 lanjut ke atas ya kita pakai nih ya udah terus ke wf-nya kolomnya ini wf-nya 600 ya wf 600 klik 200 ini untuk yang pinggirnya terus untuk yang tengah dipakai iwf-4050 iwf-4050 iya terus nah ini udah cari ya kayak gini ya ini udah cari kayak gini kita lihat dulu ya kemudian kita buat nah kita kesini dulu kita ke model yang satu ya oke kita buat hc nya disini kita ke draw dulu terus snap option ini kita pilih snap option intersection oke ini nya oke nah ini untuk garis bantuan nanti ya kita pakai hc yang solid oh iya lupa jadi ke lantai runway nya belum ya ke top nya ke top nya ini ini kita copy dulu jadi kita replicate aja ya edit terus replicate ke story terus ke top kolom ya jadi ini top kolom nya runway beam sama top kolom nya ini kita buat tulis seperti ini balik lagi langsung nah ini kita pakai hc solid ini ambil titik tengah ya oke 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 terus kita pilih ini terus kita pilih edit ini bentar ekstren ya alliance join edit terus alliance join edit terus kita pilih ini ya ekstren ya slide nah nanti ini ini udah nyambung ya udah nyambung sendiri kesini oke kita ulangi ya kita ulangi nah kita pilih ini dulu ya wah ini udah nyambung atau kita buat di yang satunya ya di yang akhir di yang 16 ini kita buat dulu hc nya ini disini 2 titik tengahnya oke kita select object nya ini kita select terus kita pilih edit alliance terus kita pilih ekstren ini untuk menyambung ya oke oke lanjut nah setelah udah selesai kayak gini ya kita tinggal replicate aja nih dari batang ini ini kita replicate aja langsung kita edit terus replicate pilih linear ini kesini ya ini kesini nah ini ada 14 supply oke nah ini udah jadi ya sekarang oke terus kita pasang ini untuk knocknya ya knock atap itu pakai WF WF 300 ya untuk knock atapnya kita pilih ke atas dulu ke atap kita pilih ini oh iya kita pakai yang WF 300 300 x 150 halus 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 oke ini kita pilih ini kesini oh iya lupa ini kita jangan continuous ya ini kita ganti dulu ini jadi finite nah oke nah ini kita replicate lagi aja biar cepet kita edit replicate 15 ya eh 14 juga 14 oke 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 nah ini udah mulai jadi ya teman-teman kita lanjut di video berikutnya ya dan untuk sambung-sambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih